Tiba-tiba terdengar suara keras. Tiga orang sakti itu berjungkir balik dan berlompatan keluar dari lingkaran patok. Ternyata semua patok pedang, kecuali yang diinjak oleh suling emas, telah roboh malang melintang. Tiga orang sakti itu tadi hanya merasa betapa angin pukulan dasyat menyambar ke bawah, merobohkan patok-patok pedang tanpa dapat mereka cegah lagi, terpaksa mereka melompat dan berpoksai, bersalto, dan seperti mendengar komando, ketiganya lalu berlari cepat menghilang dari tempat itu. Suling emas terheran-heran. Ia melompat turun, dengan tangannya ia merauk tiga belas pedang pendek itu, lalu melontarkannya ke arah menghilangnya Hek Giamlo sambil berseru, iblis hitam, bawa pergi pedang-pedangmu. Tiga belas batang pedang itu terbang melayang seperti sekelompok burung dan lenyap di balik batu-batu besar yang mengitari puncak. Memang hebat sekali tenaga sambitan suling emas ini, dan patutlah kiranya ia menjadi lawan orang-orang sakti seperti tiga tokoh tadi. Terdengar suara orang menarik napas panjang. Suling emas cepat membalikan tubuhnya dan bulu tengkutnya berdiri ketika ia melihat seorang kakek tua sudah berdiri di depannya. Ia merasa seram karena tak mungkin ada orang, betapapun saktinya, dapat mendekatinya tanpa ia mendengarnya sama sekali. Helaan napas saja dapat tertangkap oleh pendengarannya, bagaimanakah gerakan kakek ini sama sekali tidak didengarnya dan tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya? Apakah kakek ini pandai menghilang? Dengan pandang mata penuh selidik ia menatap kakek itu. Sukar di taksi rusianya karena sudah terlalu tua. Melihat kakek ini mengingatkan orang akan gambar-gambar para dewa. Rambutnya berwarna dua, tebal dan jarang, panjang sampai ke punggu. Digelung kecil di atas kepala, ujungnya terurai ke pundak dan punggu. Kumis dan jenggotnya juga hitam putih, terurai ke bawah. Sepasang alisnya tebal, dahinya lebar, sepasang matu yang bening dengan sinar matu sayu termenung, mulut yang setengah tertutup cambang itu selalu tersenyum ramah. Jubahnya longgar berwarna kelabu kehitaman, sepatunya dari kain tebal, di bawahnya terbuat daripada anyaman rumput, lengan bajunya lebar sekali. Pada punggung kakek ini tampak sebuah alat musik him. Agaknya saking tuanya maka tubuh kakek ini agak bongkok dan kelihatan pendek. Kelihatannya biasa saja, seperti kakek-kakek lain yang sudah hamat tua, hanya daun telinganya yang mungkin terlalu besar bagi orang-orang biasa, mengingatkan orang akan daun telinga pada arca-arca Buddha dan para dewa. Suling emas cepat menjura dengan sikap hormat, mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil berkata, Maaf, lociampua, kakek sakti, benarkah dugaan saya bahwa lociampua adalah bukek siansu? Kakek itu tertawa dan tampaklah keganjilan pada mukanya karena di balik bibirnya itu tampak berderet dua baris gigi yang masih utuh dan rapi. Tidak salah, anak muda. Semoga dengan tibanya musim semi, yang maha murah akan melimpahkan berkah kepadamu. Suling emas terkejut dan cepat ia menjatuhkan diri berlutut. Ia merasa malu karena ucapan selamat pada hari musim semi itu didahului oleh kakek ini. Lociampua, maafkan kelancangan teocu, murid, tadi. Teocu mengaturkan selamat musim semi, semoga lociampua selalu sehat, bahagia dan dikurniai usia panjang. Hahaha, anak muda lucu, kau rangkaikan sehat dan usia panjang dengan bahagia. Apa kau kira kalau sudah sehat itu pasti berusia panjang, dan kalau berusia panjang itu pasti bahagia? Hahaha. Teocu mohon petunjuk, lociampua. Sulingmu tadi mainkan ilmu pedang patsian kiam hoat, ilmu pedang delapan dewa, dan kipasmu mainkan ilmu kipas loheisan hoat, ilmu kipas kacau lautan, apamukah kimutaisu? Suling emas terkejut sekali dan cepat ia mengangguk-anggukan kepala sampai jidatnya menyentuh bumi. Kiranya lociampua yang tadi menolong Teocu dari pengeroyokan tiga manusia iblis, Teocu mengaturkan terima kasih. Kimutaisu yang lociampua tanyakan adalah mendiang suhau, guru, dan beliau lah yang dahulu berpesan kepada Teocu agar Teocu mencari kesempatan pada tiap hari pertama musim semi untuk menjumpai lociampua dan mohon petunjuk. Hahaha, Tian, Tuhan, sungguh adil dan bijak, hari ini memberi hadiah dengan jodoh yang amat baik. Jadi kimutaisu itu gurumu? Dia sudah mati lebih dulu daripada aku? Haha, aku berani mengatakan bahwa dia tentu mati dalam tugas sebagai pahlawan. Memang sejak dulu dia mempunyai jiwa patriot. Tidak salah dugaan lociampua. Suhu tewas ketika terjadi perang terhadap bangsa hitam di daerah hotel, suhu roboh oleh pengeroyokan jago-jago hitam. Teocu hanya terluka, tapi tidak dapat mencegah terjadinya hal itu, suara suling emas melirih, akan tetapi sama sekali tidak terdengar kesedihan. Hatinya sudah terlalu masak dan mengeras untuk dapat dikuasai kesedihan. Hem, belasan tahun ia bersusah payah membantu Cao Kuang Yien dalam usahanya mendirikan wangsa sang. Sampai Cao Kuang Yien menjadi kaisar sang pacu, gurumu masih terus membantunya dan akhirnya mengorbankan nyawa. Dia seorang patriot tulen, tanpa pamrih, tidak mengejar pangkat, hanya ingin melihat negara kuat dan rakyatnya hidup makmur. Betapapun juga, segala sesuatu sudah direncanakan dan akan diatur pelaksanaannya oleh Tuhan. Orang muda, siapa namamu? Teocu dikenal sebagai Kim Xiao Wang, pendekar suling emas, dan Teocu tidak menggunakan nama lain lagi. Haha, begini muda, sudah menelan kepahitan hidup. Hati-hati, orang muda, kepatahan hatimu dapat mendorongmu menjadi tidak peduli seperti sekarang ini, melupakan yang lewat, dan akhirnya kalau tidak kuat-kuat batinmu, dapat membuat kau menjadi seorang yang kejam. Baiknya belum sejauh itu kau tersesat, buktinya kau masih mau mengubur jenazah-jenazah itu. Maaf, lo ciampul. Teocu cukup dapat membedakan mana jahat mana baik, biarpun Teocu sengaja meninggalkan hidup yang lewat untuk, untuk melupakan kepahitan yang mematahkan hatimu. Suling emas hanya mengangguk lalu menundukkan muka. Teocu mohon petunjuk. Kau berjuluk suling emas, tentu pandai bermain suling. Hayo perdengarkan suara sulingmu, dan kita coba-coba main bersama sulingmu dengan him yang kumainkan, mencari keserasian, kakek itu lalu duduk di atas rumput, menurunkan alat musiknya yang mempunyai tujuh buah kawat itu. Suling emas girang sekali. Sebagai seorang murid gemblengan dari orang sakti Kimo Tai Su, tentu saja ia maklum bahwa bermain musik bagi seorang seperti Buk Kek Sian Su berarti berlatih atau menguji kepandayan luakang dan ilmu sila tinggi. Ia segera duduk bersila, mengatur pernafasan, lalu meniup sulingnya. Buk Kek Sian Su tersenyum mendengar lengking suling yang tinggi mengalun dan merdu, bersih dan nyaring itu. Jari-jari tangannya lalu mulai menyentuh kawat pada himnya, terdengar suara kring-kring-kring tinggi rendah. Suling emas kaget bukan main. Begitu suara kawat him itu berbunyi, napasnya jadi sesak dan suara sulingnya terdesak hebat sampai menurun rendah sekali. Ia segera meramkan kedua matanya, memusatkan panca indera, mengerahkan seluruh tenaga sinkang di dalam tubuhnya, mengatur pernafasan sepanjang mungkin sampai memenuhi pusarnya, dan semua tenaga yang dikumpulkan ini ia salurkan melalui suara sulingnya yang kini menjadi bening dan tinggi kembali. Akan tetapi permainan him dari Buk Kek Sian Su juga makin hebat. Suara nyaring tinggi rendah dari kawat-kawat itu merupakan jurus-jurus penyerangan yang lebih hebat daripada tusukan-tusukan pedang pusaka, lebih hebat daripada gempuran tangan sakti. Kadang-kadang bergelombang datangnya, bertubi-tubi dan makin lama makin kuat seperti ombak samudera. Keadaan suling emah sama terdesak. Orang muda ini meniup suling sambil meramkan mata, keningnya berkerut dan uap putih menyelubungi kepalanya, saking hebatnya tenaga sinkang bekerja di tubuhnya. Ia berusaha sedapat mungkin untuk menangkis dan melindungi dirinya dari gelombang yang menghanyutkan, akan tetapi usahanya itu seperti seorang pelajar renang mencoba untuk berenang melawan badai dan taufan mengamuk di lautan. Ia sebentar tenggam sebentar timbul, sebentar terseret dan terhanyut kemudian dibanting ke atas setinggi gunung, lalu dihempaskan ke bawah seperti dilempar ke neraka. Beberapa kali ia hampir pingsan, namun semangatnya yang pantang mundur membuat kenekatannya bulat dan ia tetap sadar. Dengan tekun ia memperhatikan gaya penyerangan dari suara him itu, dan terciptalah dalam otaknya inti sari jurus-jurus penyerangan ilmu silat yang amat tinggi dan ajaib. Di samping menuntun dan memberi petunjuk, agaknya Bu Kek Sian Su juga hendak menguji kekuatannya. Suara him itu makin mendesak, menekan, dan pada saat terakhir suling emas hampir tak kuat lagi. Kepalanya pening, matanya melihat seribu bintang, tubuhnya menggigil dan peluhnya sebesar kacang kedelai memenuhi jidatnya. Tiba-tiba, berbareng dengan berhentinya sama sekali suara suling yang makin melemah dan makin habis itu, berhenti pula suara him. Suasana hening-bening, sunyi senyap. Suling emas dengan wajah pucat dan napas terengah merasa seakan-akan batu seberat gunung yang menindih kepalanya diangkat orang. Ia menyalurkan hawa secara normal dan pernapasannya kembali dalam keadaan normal. Hahaha, tidak kecewa kau menjadi murid Kimo Taisu. Suling emas membuka kedua matanya, lalu berlutut. Banyak terima kasih atas petunjuk Lo Chiampo yang amat berharga. Orang muda, bakatmu memang luar biasa. Pantas saja Kimo Taisu mengangkatmu sebagai murid. Manusia hidup mengejar ilmu. Ilmu harus dipergunakan di dunia ini untuk kemajuan hidup, untuk mengabdi kebajikan, dan memberantas kejahatan. Apa artinya mempelajari ilmu kalau tak mampu mempergunakan sebagaimana mestinya? Apa pula artinya puluhan tahun mempelajari ilmu kalau kesemuanya itu kelak di bawah mati? Karena inilah maka setiap tahun, hari pertama musim semi, aku selalu mencari jodoh untuk menurunkan beberapa ilmu yang berhasil ku ciptakan. Siapa dapat bertemu denganku pada hari pertama musim semi, dia pasti akan menerima sesuatu dari ilmu-ilmuku sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Melihat kakek itu berhenti sebentar, suling emas yang selalu berwatak jujur tanpa mau menyembunyikan dan dipermainkan perasaan, berkata, Teocu sudah mendengarkan hal itu, sudah pula Teocu dengar betapa banyak tokoh-tokoh Kang Owi yang terkenal keji dan jahat menerima pula warisan ilmu dari Lociampua. Harap Lociampua terangkan, mengapa Lociampua menurunkan ilmu kepada mereka itu? Kakek itu tertawa lebar, giginya berkilauan tertimpa sinar matahari. Aku sudah melepaskan diri daripada ikatan perasaan, tidak mencinta tidak pula membenci, tiada yang baik dan tiada yang buruk bagiku. Betapapun juga, aku seorang manusia yang masih dikuasai pikiran dan pertimbangan. Mereka yang berjodoh dan bertemu denganku, siapapun dia, pasti akan menerima warisan ilmu sesuai dengan watak dan bakatnya. Suling emas biarpun baru berusia 30 tahun, namun ia seorang kutu buku yang sudah banyak melalap kitab-kitab kuno, maka ia dapat menerima pendirian seorang sakti seperti ini. Ia tidak mau berdebat, dan tidak berani mencela, maka ia lalu bertanya, Teocu sudah menerima petunjuk dengan suara tadi, bolehkah Teocu bertanya, apa nama ilmu itu dan apakah ilmu ini cocok dengan Teocu? Maka Lociampua mengajarkannya? Orang muda, selama aku merantau dan setiap tahun menurunkan ilmu, Hanya ada dua ilmu yang tak pernah dapat diterima orang, biarpun setiap kali sudah ku coba untuk menurunkannya. Yang pertama adalah ilmu yang terkandung dalam suara him tadi, yang ku beri nama Kim Kang Sin Im, tenaga emas dari suara sakti. Kau tadi dapat melayani aku sampai 58 jurus, itu sudah bagus sekali. Berarti kau sudah dapat menangkap inti sarinya, tinggal kau kembangkan saja, tergantung kepada ketekunan dan bakatmu. Yang kedua adalah ilmu yang juga tak pernah dapat dimengerti orang, yaitu Hang Ing Bun Hoat, ilmu sastra angin dan mega. Kulihat kau cerdik, bakatmu luar biasa dan menilik pakaianmu, kiranya kau tidak asing akan sastra, bukan? Teo Chu masih bodoh, akan tetapi Teo Chu memberanikan diri untuk mencoba menyelami ilmu Hang Ing Bun Hoat itu, lociampul. Buk Kek Sian Su terkekeh girang, lalu ia berdiri. Suling emas tetap duduk bersila dan mencurahkan seluruh perhatiannya. Dengan tenaga singkangnya ia dapat membuka matlah, tanpa berkedip berjam-jam lamanya. Lihat dan ingat baik-baik semua huruf ini, orang muda, terdengar bu Kek Sian Su berkata. Mulailah kakek itu menggerakkan tubuhnya lambat-lambat, kedua lengannya bergerak-gerak ke depan, mencoret-coret ke atas dan ke bawah. Kedua kakinya selalu bergerak, juga geserannya berupa corat-coret membentuk huruf yang disesuaikan dengan coretan bagian atas dengan kedua tangannya. Suling emas girang sekali bahwa dia dahulu adalah seorang yang amat tekun mempelajari ilmu sastra, sehingga ia hafal akan sepuluh ribu macam huruf. Ia melihat betapa gerakan yang dilakukan oleh kakek itu merupakan coretan-coretan huruf-huruf yang amat indah dan kuat. Lebih mudah baginya untuk mengingat karena ternyata setelah kakek itu melakukan belasan jurus, huruf-huruf itu membentuk sejak-sejak dalam pelajaran Nabi Kong Hucu yang ayat pertamanya berbunyi, Tian Beng C. I. W. I. Seng, anugerah Tuhan adalah wata asli. Tentu saja ia sudah hafal akan ayat-ayat kitab Tiong Yong ini, maka ia tidak perlu lagi untuk mengingat-ingat susunan kalimatnya, hanya perlu mengingat jurus gerakan setiap huruf. Hal ini menguntungkan suling emas karena perhatiannya tidak terpecah, dan setelah menyaksikan beberapa belas huruf ia sudah dapat menyelami intis harinya sehingga selanjutnya ia dapat menduga bagaimana huruf-huruf lain dibentuk dalam gerakan silat itu. Setelah lewat seratus huruf, biarpun kini Buk Kek Sian Su bersilat dengan luar biasa cepatnya, ia sudah dapat mengerti dengan baik bagaimana harus bersilat menurut gorsan dalam pembentukan huruf-huruf suci itu. Saking tertarik dan tekunnya, tanpa ia sadari dan sengaja, suling emas sudah bangkit dari atas tanah, dan otomatis ia juga bersilat, bukan meniru gerakan Buk Kek Sian Su lagi, melainkan ia melanjutkan huruf-huruf yang belum dimainkan, sesuai dengan bunyi sajak dalam ayat-ayat kitab Tiong Yong. Cukup, tidak sia-sia kali ini aku berlelah-lelah, Buk Kek Sian Su tertawa gembira. Dan saat pertemuan ini pun sudah cukup, kau boleh turun dari puncak sekarang juga. Suling emas menjatuhkan diri berlutut mengaturkan terima kasih lalu berkata, Budilo Chiampo terlalu besar terhadap Teocu, bagaimana Teocu berani memutuskan pertemuan penting ini sedemikian singkat? Teocu mohon petunjuk. Hahaha, tidak ada manusia di dunia ini yang merasa puas dengan keadaannya sendiri. Siapa mengenal kepuasan dalam setiap keadaan, dialah manusia bahagia yang dapat menikmati berkah Tuhan. Orang muda, kiranya dengan kepandayan yang kau miliki ini, kau berada di persimpangan jalan yang dapat membawa kau ke jurang kejahatan, juga dapat membawamu ke alam murni. Hanya tokoh-tokoh terbesar dari golongan hitam dan putih saja yang sejajar dengan tingkat kepandayanmu. Maaf akan kebodohan dan kecupatan pengetahuan Teocu, Lo Chiampo. Bolehkah Teocu menambah pengetahuan dengan mengenal nama-nama tokoh-tokoh itu? Haha, mereka yang selama ini menyembunyikan diri, setelah sekarang kerajaan Song berdiri, mereka mulai menampakkan diri, agaknya terpikat akan keadaan baru di dunia ini. Golongan hitam amat banyak tokohnya, akan tetapi kiranya hanya ada enam orang yang terkenal dengan sebutan Tiantil Yokoi, enam setan dunia. Kau tentu sudah mengenal siapa mereka, bukan? Teocu pernah mendengar, akan tetapi belum pernah bertemu muka dengan mereka. Hahaha, yang tiga orang tadi siapakah? Mereka adalah tiga di antara Yokoi itu. Yang tiga orang lagi adalah Toat Beng Koi Jin, setan pencabut nyawa, Tok Sim Lotong, anak tua berhati racun, dan Cui Beng Kwei, setan pengejar roh. Kau berhati-hati lah terhadap enam orang ini. Mereka amat lihai dan memiliki kepandaian tinggi sekali. Terima kasih, Lo Chiang Pual, akan teocu ingat benar pesan Lo Chiang Pual. Ada pun tokoh-tokoh golongan putih juga banyak, akan tetapi mereka itu tidak suka menonjolkan diri, suka bersembunyi, di antaranya mendiang gurumu. Orang-orang seperti Kim Lun Seng Jin, manusia suci roda emas, dan Gan Lopek, Empek Gan, termasuk orang-orang luar biasa yang sukar dipegang ekornya ditentukan bulunya. Sudahlah, kelak kalau kau mempunyai nasib bertemu dengan mereka, kau akan dapat menilai sendiri. Sekarang pergilah, doaku selalu bersamamu selama kau tidak menyeleweng daripada kebenaran. Suling emas memberi hormat, kemudian pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Memang tingkat kepandaiannya sudah tinggi, sebentar saja seperti seekor garuda terbang, ia sudah menuruni taisan. Setelah tiba di kaki gunung, barulah ia menengok, bukan terkenang kepada siapa-siapa melainkan untuk mengagumi puncak taisan yang kini tertutup awan putih itu. Awan putih sudah tinggi, masih ada puncak taisan yang melewatinya. Namun dibanding dengan langit, puncak taisan masih terlalu rendah, bibirnya membisikkan sebagian daripada saja kuno yang pada saat itu terlintas dalam ingatannya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dengan langkah lebar sambil termenung mengingat kembali Kim Kong Sin Im dan Hang In Bun Hoat yang baru saja ia terima dari Bu Kek Sian Su. Bu Kek Sian Su masih berdiri seperti patung memandang ke arah perginya suling emas, kemudian ia berbisik kepada diri sendiri, manusia akan bertemu dengan penderitaan hidup kalau ia mengharapkan kesenangan hidup. Dia dapat menahan derita hidup dengan tenang tanpa penyesalan, benar-benar seorang muda yang kuat. Kesenangan dikejar, penderitaan didapat, baru mendapatkan kekuatan batin. Mengapa manusia harus mengalami semua ini? Mengapa? Bu Kek Sian Su mengeluarkan sebuah kitab kecil dari saku jubahnya dan membacanya sambil berdiri. Pada saat itu tiga bayangan orang muncul secepat terbang mendaki puncak. Bu Kek Sian Su menyimpan kembali kitabnya di saku, mengambil alat musik him dan menggantungkannya di punggung. Kemudian diri pandangnya tiga orang di depannya itu sambil tersenyum ramah. Bukankah kau Bu Kek Sian Su tanya Rit Gan Kai Ong? Kakek tua rentak itu mengangguk sambil tersenyum lebar. Kebetulan sekali. Dunia Kai Ong mengabarkan bahwa setiap tahun, pada hari pertama musim semi, kau akan muncul di dunia dan membagi-bagi ilmu. Hari ini adalah hari pertama musim semi, ilmu apakah yang dapat kau berikan kepadaku? Bu Kek Sian Su tidak marah mendengar ucapan yang tidak sopan itu, ia hanya tersenyum. Aku pun menghadap padamu pada permulaan musim semi untuk minta diwarisi ilmu silat yang sakti, Bu Kek Sian Su, kata siang emo usini sambil melangkah maju. Yang datang menghadap adalah kami bertiga bukan hanya kau berdua, Hek Giam Lo menyusul dengan suaranya yang dalam. Bu Kek Sian Su mengangkat kedua lengannya ke atas sambil tertawa. Jangan khawatir, aku si tua tidaklah kikir dengan ilmu, hanya aku khawatir ilmu-ilmu yang ku kenal tidak akan berjodoh dan cocok dengan pribadi kalian bertiga. Ketahuilah, bahwa ilmu-ilmuku hanya dapat diterima oleh orang yang menjauhkan diri daripada rasa dengki, iri, murka, benci dan kejam. Tanpa dapat menjauhkan sifat-sifat ini, ilmu yang kuturunkan bukan hanya tak ada gunanya, malah mungkin akan merugikan tubuh sendiri. Nah, ilmu apakah yang hendak kalian minta? Tiga orang sakti itu saling pandang. Sifat-sifat yang disebut kakek itu tadi bukanlah sifat yang aneh apalagi pantang bagi golongan hitam mereka. Malah sifat kejam merupakan ukuran untuk kelihayan seseorang. Makin tinggi tingkatnya, harus makin kejam, karena siapa yang kurang kejam, berarti mempunyai kelemahan dan hal ini amat memalukan. Tentu saja mereka tidak sudi menerima ilmu dengan ikatan seperti itu. Buk Kek Siansu, tadi kami mendengar nyanyianmu yang mengharuskan orang membalas benci dengan kasih. Apakah kau termasuk orang yang tidak mempunyai rasa benci? Mudah-mudahan Tuhan memuatkan batinku dan membungkus seluruh pikiran dan hatiku dengan sinar kasihnya. Jadi kau tidak membenci golongan kami? Tidak akan membeda-bedakan dengan golongan lain? Buk Kek Siansu menggeleng kepala. Tentu saja ia dapat melakukan hal ini dengan mudah. Kalau begitu, kata pula Rit Gan Kai Ong, kau jangan pilih kasih. Tadi kau turunkan dua macam ilmu kepada suling emas. Nah, kami pun minta kau turunkan ilmu-ilmu itu kepada kami. Betul, aku menghendaki dua ilmu itu, kata siangnya mau sini. Ilmu-ilmu apa tadi itu dan apa namanya? Hek Giam Lo menyambung. Hahaha, kalian bertiga memang bermata tajam, tidak percuma menjadi tiga di antara Tianti Lyok Lai. Memang tadi aku menurunkan dua macam ilmu kepada suling emas yang disebut Kim Kong Sin Im dan Hang In Bun Hoat. Akan tetapi entah kalian dapat mengerti kedua ilmu itu dan menyukainya, tergantung kepada kalian sendiri. Bagaimana? Mereka bertiga tadi sudah merasakan sendiri bagaimana hebatnya kepandaian suling emas, padahal tanpa mereka ketahui bahwa sebetulnya yang meruntuhkan pedang-pedang itu adalah Buket Sian Su yang ingin mencegah terjadinya pertempuran berlarut antara orang-orang sakti itu. Maka tentu saja mereka merasa iri hati dan ingin mendapatkan ilmu yang tadi diwarisi oleh suling emas. Tidak perlu banyak cerwet, lekas perlihatkan Kim Kong Sin Im kata pula Rit Gan Kai Ong yang memang selalu bersikap kasar terhadap siapapun juga. Bagainya makin kasar sikapnya makin baik, gagah dan berwibawa. Kalian juga setuju Buket Sian Su yang masih tetap tersenyum itu bertanya kepada siang emosin ni den Hek Giam Lo. Keduanya meragu sejenak, akan tetapi terpaksa mengangguk karena tidak ada pilihan lain. Seperti juga Hid Gan Kai Ong, kedua orang sakti ini masih memandang rendah kepada Buket Sian Su dan mereka menaruh curiga kalau-kalau kakek tua renta ini akan menipu dan mempermainkan mereka. Baik, baik, kalian perhatikan dan dengarkan baik-baik. Sesuai dengan namanya, ilmu sinim, suara sakti, dipelajari dengan pendengaran, kakek itu menurunkan alat musik him dari punggungnya, duduk bersilah di atas tanah, lalu terdengarlah suara him, dimulai dengan kering-kering yang nyaring bening. Mula-mula tiga orang sakti itu memandang penuh perhatian sambil mendengarkan dan mengikuti bunyi him, akan tetapi tak lama kemudian mereka nampak gelisah sekali. Terutama siang emosin ni, sebagai seorang wanita tentu saja paling mudah terpengaruh oleh suara him itu. Wanita sakti ini mula-mula merasa jantungnya berdebar, kemudian setiap kali suara itu melengking tinggi, ia merasa seakan-akan jantungnya ditarik dan kalau suara itu merendah jantungnya seperti ditindih, cepat ia mengerahkan sinkang di dalam tubuhnya dan di lain saat wanita ini sudah duduk bersilah dengan mata meram dan muka pucat. Ia masih berusaha untuk menyelami bunyi yang makin aneh dan merupakan penyerangan langsung kepada isi dadanya. Berturut-turut Itgan Kai Ong dan Hek Giam Lo juga terpaksa duduk bersilah untuk mengumpulkan tenaga dalam tubuh dan melawan serangan-serangan hebat dari suara him itu. Sebagai dua orang sakti, mereka pun maklum bahwa suara dari alat musik him itu mengandung hawa penyerangan yang luar biasa dasyatnya, oleh karena itu sambil menutup kelemahan diri dengan sinkang mereka pun memperhatikan dan berusaha menangkap inti sari daripada Kim Kong Sin Im. Baru seperempat jam saja orang itu sudah menderita hebat sekali. Wajah mereka pucat dan saking kerasnya mereka mengerahkan sinkang, kepala mereka sampai mengepulkan uap putih. Namun pelajaran itu masih juga belum dapat mereka tangkap inti sari-nya. Atau ada juga yang dapat mereka tangkap, namun hanya menurut perkiraan mereka masing-masing. Ketiganya menyelami isi Kim Kong Sin Im secara berbeda, sesuai dengan watak masing-masing dan kesemuanya itu tentu saja menyelewoyang daripada inti sari yang sebenarnya. Hal ini bukan sekali-kali karena ketiga orang ini masih rendah kepandainya. Sama sekali tidak. Dalam tingkat kepandain ilmu silat, kiranya mereka tidak berselisih jauh dengan suling emas. Akan tetapi, seperti dikatakan oleh Buket Sian Su tadi, watak mereka tidak cocok dengan watak ilmu itu, lagi pula ilmu ini tersembunyi di dalam lagu dan seni suara. Suling emas dapat mewarisi inti sari-nya karena orang muda itu menghadapi Kim Kong Sin Im dengan suara suling-nya sehingga seakan-akan ia bertempur dengan ilmu ini. Karena ia lebih mudah untuk mengenal sifat-sifat menyerang dan bertahan dari Kim Kong Sin Im. Seperti sebuah nyanyian, orang akan lebih mengenal keindahannya kalau ia turut menyanyikannya, yang tentu jauh bedanya dengan kalau hanya mendengar saja. Buket Sian Su memang tidak hendak membeda-bedakan. Ia mainkan him seperti ketika ia bermain di depan suling emas tadi. Setelah ia berhenti, tiga orang itu masih duduk bersila dengan kedua mat meram. Buket Sian Su hanya tersenyum dan dengan tenang menyimpan kembali alat musik him itu di atas punggungnya, kemudian ia bangkit berdiri, menanti sambil membaca kitab kecil. Tiga orang sakti itu tidak berani segera bangkit karena suara him tadi masih terus terngiang di dalam telinga, malah seakan-akan meresap ke dalam otak dan dada. Setelah kurang lebih sepuluh menit, baru mereka membuka matu dan meloncat bangun. Jelas mereka itu kecewa, akan tetapi karena masing-masing merasa bahwa mereka dapat memetik inti sari ilmu aneh tadi, mereka diam saja, hanya memandang kepada Buket Sian Su dengan mat marah. Buket Sian Su menyimpan kitab kecilnya lalu berkata, Kim Kong Sin Im sudah kalian dengar. Apakah kalian juga menghendaki supaya aku mainkan Hang In Bun Hoat seperti yang kulakukan di depan suling emas tadi? Kakek, kau tadi bersilat di depan suling emas, nah, ilmu silat itulah yang harus kau turunkan kepada kami, kata Yip Gan Kai Ong. Kai Ong, itulah tadi yang disebut Hang In Bun Hoat. Kalau kalian menghendaki, akan kumainkan. Bagaimana dengan kalian, Hek Giam Lo dan Sini? Karena tidak tahu harus memilih ilmu silat apa, kedua orang ini hanya mengangguk. Betapapun juga mereka masih ragu-ragu dan memandang rendah kakek ini. Apakah gunanya ilmu Kim Kong Sin Im tadi? Masa menghadapi lawan harus bermain musik. Gila. Maka mendengar bahwa Hang In Bun Hoat yang akan diturunkan kali ini adalah gerakan-gerakan silat seperti yang mereka lihat dari tempat persembunyian mereka tadi ketika kakek ini berhadapan dengan suling emas, Tentu saja mereka setuju dan agak lega, mengharapkan akan menerima warisan ilmu silat yang tinggi dan sakti. Seperti juga tadi ketika mengajar suling emas, bukeksian semulai menggerakkan tubuhnya lambat-lambat, kedua lengan dan kakinya bergeser dan membentuk gorsan dan lingkaran. Bukan lain yang ia mainkan itu adalah gerakan menurut huruf-huruf pertama sajak dalam kitab Tiong Yong. Seperti diketahui, kitab Tiong Yong mengandung 33 pelajaran, merupakan ilmu batin yang amat tinggi dan luhur. Bukeksian semulai mencoret-coret huruf-huruf pelajaran pertama ayat pertama yang lengkapnya berbunyi demikian. Tian Beng C.I.W.I. Seng Sud Seng C.I.W.I. Tus Yut Su C.E.W.I. Kau. Tiga baris huruf yang merupakan ayat pertama dari pelajaran pertama mempunyai arti yang amat dalam. Kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira begini. Anugerah Tuhan adalah wata asli selaras dengan wata asli adalah cuh. Melaksanakan cuh adalah pelajaran kebatinan, agama. Jelas bahwa huruf-huruf itu merupakan ayat-ayat suci dalam kitab Tiong Yong, yang mengajar manusia menuju kembali kuata asli anugerah Tuhan, berarti menuntun manusia kembali mendekati dan mentaati kehendak Tuhan. Tiga orang tokoh sakti seperti Et Gan Kai Ong, Xiang Emo Usin Mi, dan Hek Giam Lo yang merupakan manusia-manusia yang ingkar terhadap Tuhan mana ada minat untuk mempelajari segala macam kitab yang mengemukakan pelajaran tentang kebajikan. Sebagai orang-orang yang berpengetahuan luas, tentu saja mereka dapat membaca dan dapat mengikuti gerakan-gerakan bukek Sian Su. Akan tetapi mereka hanya dapat menangkap kulitnya atau luarnya belaka, tak mampu menyelami isinya. Harus diketahui bahwa ilmu silat sakti Hang Lin Bun Hoat ini rahasianya tidak terletak pada macam huruf yang ditulis dengan gerakan saja, melainkan lebih mendalam, yaitu lebih mendekati arti daripada ayat-ayatnya. Karena itulah Bun Hoat, ilmu sastra, ini disebut hangin, angin dan awan, karena sifatnya seperti ilmu sastra dan begitu dalam rahasianya seperti juga angin yang dapat terasa tak dapat terpegang dan awan yang dapat terlihat tak dapat terpegang pula. Tidak mengherankan apabila tiga orang itu menjadi kecewa dan bosan melihat kakek itu terus menggerakkan kaki tangan membentuk gorsan dan lingkaran huruf-huruf itu. Apa artinya itu semua? Apa gunanya? Mereka menganggap kakek itu main-main dan menipu mereka. Agar jangan dianggap berat sebelah, Bukek Sian Su bersilat terus dan baru berhenti di bagian yang sama ketika ia bersilat di depan suling emas tadi. Ia tersenyum memandang ketiga orang itu yang sebaliknya memandangnya dengan match marah. Nah, puaskah kalian? Puas apa? Kau main-main dengan kami. Bukek Sian Su, kalau kau ada kepandayan, jangan kikir, turunkan kepada kami, kata Yit Gan Kai Ong dengan suara marah. Jangan-jangan kakek ini hanya menyombong saja, padahal tidak becus apa-apa. Kai Ong, alangkah akan memalukan kalau orang melihat kita bertiga diingusi kakek tua bangka ini, kata Siang Emu Wusin Li sambil tersenyum esam. Ada pun Hek Giam Loh hanya mendengus saja, marah dan mengangkat sabitnya. Tiga orang tokoh ini saling pandang. Dalam pertemuan pandang ini ketiganya sudah bermufakat. Tanpa mengeluarkan peringatan lagi, secara tiba-tiba tiga orang sakti itu menerjang maju, menyerang Bukek Sian Su yang masih tersenyum-senyum sambil menundukan mukanya. Entah pukulan siapa yang datang lebih dulu saking cepatnya gerakan mereka. Tongkat Yit Gan Kai Ong menotok pusar, rambut Siang Emu Wusin Li menghantam sembilan jalan darah di leher, dada, dan pundak, sedangkan sabit di tangan Hek Giam Loh membacok kepala. Semua merupakan serangan-serangan maut, dan semua penyerangan itu dengan tepat mengenai sasaran. Sambil mengeluh panjang Bukek Sian Su roboh. Serentak tiga orang itu menubruk. Siang Emu Wusin Li berhasil merampas salat musik him, sedangkan Yit Gan Kai Ong dan Hek Giam Loh yang berniat merampas kitab kecil yang dibaca kakek itu tadi, masing-masing mendapat separuh bagian karena kitab kecil itu telah terobek menjadi dua bagian ketika mereka saling berebut. Sambil tertawa-tawa mereka memandang tubuh kakek itu dan mat mereka terbelalak, bulu tengkuk mereka meremang. Kakek itu sama sekali tidak kelihatan luka, bahkan kepala yang dihantam sabit tajam itu pun sama sekali tidak mengeluarkan darah, sama sekali tidak terluka. Namun jelas bahwa kakek itu tidak bernapas lagi, dan ketika Yit Gan Kai Ong memeriksa denyut nadinya, darahnya juga sudah berhenti, nadinya tidak berdenyut lagi. Ha ha ha, buk kek siansu yang disohorkan orang setengah dewa, kiranya hanya seorang yang lemah, kata Yit Gan Kai Ong. Seorang penipu sambong siang emosi ini. Hek Giam Loh bergidik, berkali-kali memandang ke arah kepala kakek itu dan ke arah sabitnya. Aku benci ilmu sihirnya ini, kita buang dia ke jurang saja, ia menggumam, lalu menggunakan kakinya menendang. Tubuh kakek itu terlempar ke arah jurang dan menggelinding turun, diikuti suara ketawa Yit Gan Kai Ong dan siang emosi ini. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawa mereka terhenti dan pada saat itu, mereka bertiga terhuyung-huyung dan hampir roboh. Ada angin dorongan yang luar biasa dasyatnya datang menyerang mereka dari arah jurang tadi. Selaka, rohnya mengamuk Yit Gan Kai Ong berseru dengan muka pucat dan ia segera melompat jauh dan melarikan diri. Dua orang temannya juga kaget dan ketakutan, cepat kabur meninggalkan puncak Taisan. Tak lama kemudian, tampak bukek Sian Sumelai yang keluar dari dalam jurang, berdiri di tempat yang tadi sambil termenung dan menarik napas panjang berkali-kali. Tuhan menghendaki demikian. Akan gegar di dunia persilatan, harapanku ada pada suling emas, lalu ia berjalan perlahan meninggalkan puncak. Pada masa itu keadaan di seluruh negara masih kacau balau. Hal ini biasa terjadi setiap kali ada peralihan kekuasaan. Wangsa Sang baru setahun berdiri, didirikan oleh Kau Kuang Yien yang tadinya merupakan panglima tertinggi daripada Wangsa Kelima. Sebelum itu, Tiongkok dikuasai oleh lima wangsa yang memecah-mecah negara sesudah Wangsa Teng Roboh, tahun 907, sampai lahirnya Wangsa Sang atas jasa Chao Kuang Yien yang kemudian menjadi kaisar pertama yang berjuluk Song Tai Chu. Daerah-daerah yang tadinya semasa kerajaan Teng telah melepaskan diri dan berdiri sendiri, dapat ditundukkan kembali dan dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Sang. Namun, hal ini bukan berarti bahwa kejayaan seperti di masa gemilangnya kerajaan Teng sudah kembali, sama sekali bukan. Kerajaan Song yang baru ini tidak mampu menundukkan kerajaan-kerajaan kecil yang masih tetap berdiri di pelbagai daerah. Yang besar-besar di antaranya adalah daerah Timur Laut sampai ke Mancuria Selaptan berada di dalam kekuasaan suku bangsa hitam. Di daerah Tenggara sepanjang pantai terdapat kerajaan Wu Yeue, dan di daerah Yeunan ada kerajaan Nancao. Masih banyak lagi daerah lain yang merupakan kerajaan kecil dan tidak mengakui kedaulatan kerajaan Sang. Tentu saja seringkali terjadi bentrokan-bentrokan kecil, namun tidak sampai meluas. Kerajaan Sang sudah merasa cukup puas dengan daerah dan wilayahnya, dan perlu membangun negara setelah persatuan dapat dibina. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan kecil itu pun tidak ingin mencari gara-gara dengan kerajaan baru yang cukup kuat itu. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah perahu meluncur perlahan dan tenang mengikuti aliran Sungai Hon yang mengalir ke timur, dari daerah Sansi terus ke timur sampai tiba di Laut Kuning. Air sungai ini agaknya tidak mengenal diskriminasi, tidak seperti manusia. Buktinya ia terus mengalir ke tiga daerah yang dikuasai oleh tiga kerajaan, mengalir tenang dan biasa, tanpa perbedaan. Sunyi di sepanjang sungai itu. Di atas perahu tampak empat orang penumpang. Seorang di antara mereka jelas adalah tukang perahu, laki-laki setengah tua yang gemar berceloteh, berkumis panjang berpakaian sederhana dengan tambalan di sana-sini. Kedua lengannya yang memegang dayung tampak kuat berotot yang timbul oleh tugasnya sehari-hari. Kulitnya coklat kehitaman terbakar matahari. Tiga orang yang menumpang perahunya masih muda-muda. Yang pertama adalah seorang pemuda, kurang lebih 23 tahun usianya. Tampan dan keren wajahnya, matanya tajam bersungguh-sungguh, mulutnya membayangkan kekerasan hati, dahinya lebar, pakaiannya sederhana tapi bersih, di punggungnya tergantung sebatang pedang. Orang kedua adalah seorang gadis berusia 20 tahun, juga berpakaian sederhana ringkas, sebagian rambutnya dikuncir dua di kanan-kiri. Gadis ini cukup cantik, sepasang matanya bersorot terang, wajahnya yang berkulit putih itu membayangkan kehalusan budi, bibirnya selalu tersenyum membayangkan keramahan. Juga gadis ini membawa pedang yang dipegang di tangan kiri. Orang ketiga juga seorang gadis, masih remaja, paling banyak 17 tahun usianya. Kalau gadis pertama sama betul wayahnya dengan si pemuda, adalah gadis ini lain sekali. Wajahnya cantik jelita, rambutnya hitam tebal digelung di kedua sisi kepalanya. Ia juga berpedang, tergantung di hinggang kanan. Siapakah mereka ini? Mereka adalah kakak beradik, bukan orang-orang sembarangan, melainkan putera-puteri dari seorang tokoh besar yang amat terkenal di jaman lima wangsa. Kam Goanswe, Jenderal Kam, adalah seorang tokoh besar yang terkenal karena berani menentang kekuasaan Li Koyung, gubernur Provinsi Sansi yang dahulu memberontak terhadap kaisar wangsa Teng Kam Goanswe yang namanya adalah Kam Si Ek, 100% berjiwa pahlawan dan memiliki kesetiaan lahir batin. Karena inilah maka ia dimusuhi oleh Li Koyung yang mengangkat diri sendiri menjadi raja kecil. Sama sekali jasa Kam Goanswe dilupakan, padahal ketika daerah ini diserang oleh suku bangsa hitam, Jenderal Kam inilah yang paling berjasa menyelamatkan daerah Sansi. Semenjak bentrokan itu, Kam Goanswe melepaskan jabatannya dan mengundurkan diri ke desa Ting Chan, sebuah desa di kaki gunung Chin Ling San, di lembah sungai Hon yang bermata air di gunung itu. Ia hidup bertani dengan anak istrinya. Tiga orang muda itu adalah putera-puteri Kam Si Ek. Yang pertama adalah pemuda tampan itu yang bernama Kam Bun Sin. Anak kedua adalah Kam Sian Eng, gadis cantik jelita dan gagah. Adapun gadis yang termuda, gadis lincah jenaka, bernama Kam Lin, atau biasa disebut Klin-Lin gadis ini sebetulnya bukanlah puteri Kam Si Ek, melainkan anak pungut. Belasan tahun yang lalu, dalam sebuah peperangan melawan suku bangsa hitam, Jenderal Kam menemukan seorang anak perempuan berusia 2-3 tahun dalam gendongan seorang wanita yang tewas dalam pertempuran. Wanita hitam ini mati dengan pedang di tangan, bukan main gagah sikapnya. Jenderal Kam amat kagum menyaksikan ini dan dia lalu membawa pulang anak perempuan itu, mengambilnya sebagai anak sendiri dan memberi nama Kam Lin. Nama ini adalah nama anak itu sendiri, karena ketika ditanya, ia hanya bisa menunjuk dada sendiri sambil menyebut Lin-Lin. Lin-Lin tahu bahwa dia adalah seorang anak angkat, namun ia tidak merasa sebagai anak angkat. Selama hampir 15 tahun hidup di dalam rumah gedung keluarga Kam, ia diperlakukan sama dengan anak-anak lain. Ayah ibu angkatnya amat cinta kepadanya, demikian pula Bun Sin dan Sian Eng. Oleh karena inilah maka Lin-Lin merasa bahwa dia memang 100% anggauta keluarga Kam, tidak mau ingat lagi akan asal usulnya yang oleh ayah angkatnya dikatakan bahwa ayah ibunya sendiri telah tewas menjadi korban perang. Ayah angkatnya tidak tahu siapa ayah bundanya, juga tidak dapat memberi tahu di mana tempat tinggal mereka karena menurut jenderal itu, ia ditemukan di antara para pengungsi. Sebagai seorang jenderal perang yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi, tentu saja Kam Si Ek mengembleng tiga orang anaknya ini dengan ilmu silat keluarga Kam. Ternyata tiga orang anak itu mempunyai bakat yang baik dan memiliki keistimewaan yang menonjol. Bu Sin maju dalam penggunaan ilmu luakang, tenaga dalam, Sian Eng mahir bermain pedang, sedangkan Lin-Lin mengagumkan sekali keringanan tubuhnya dan karenanya ia amat maju dalam ilmu gintang. Keluarga Kam hidup tenteram dan bahagia di dusun Ting Chan sampai lebih dari sepuluh tahun lamanya. Mereka hidup sederhana sebagai petani. Kesederhanaan dusun dan pekerjaan di sawah ladang membuat mereka selalu sehat dan gembira. Akan tetapi, seperti sudah menjadi sifat dunia dan segala isinya, tiada sesuatu yang langgeng. Alam dan isinya selalu berubah, demikian pula kehidupan manusia. Selama manusia masih terikat oleh kehidupan, ia akan selalu mengalami perubahan-perubahan seperti samudera yang selalu mengalami pasang surut, selalu bergelombang. Ada kalanya pasang, ada kalanya surut, ada kalanya tenang, ada kalanya diamuk taufan. Hanya manusia pandir sajalah yang tidak mau ingat akan hal ini dan menjadi mabuk dan sombong di waktu jaya sebaliknya putus asa dan macu gelap di waktu sengsara. Kalau orang selalu ingat bahwa kalah dan menang, sengsara dan jaya, susah dan senang, semua itu adalah saudara-saudara sepupu yang silih berganti menguasai kehidupan, Ia akan selalu bersikap waspada, tidak mabuk oleh kemenangan, tidak putus asa oleh kekalahan, waspada akan tindakan pribadi agar tidak menyeleweng daripada kebenaran. Ingat selalu bahwasannya Tuhan yang berkuasa mengatur kesemuanya itu, bahwa manusia tiada bedanya dengan titik-titik air di samudera, tak kuasa melepaskan diri daripada gelombang kalau belum keluar dari dalam samudera. Hari itu menjelang senja, Kam Si Ek bersama tiga orang anaknya tengah berlatih silat di pekarangan belakang rumah yang tertutup pagar tembok. Tingkat kepandayan Busin, Sian Eng, dan Lin Lin sudah cukup tinggi, malah boleh dibilang sudah hampir setingkat dengan ayah mereka sendiri. Mereka bertiga kini sedang mainkan pedang dengan gaya masing-masing, ditonton oleh Kam Si Ek yang berdiri sambil bertolak pinggang dan mengangguk-angguk puas. Ketika ia melihat betapa tubuh Lin Lin yang berpakaian merah itu berubah menjadi bayangan merah di gulung sinar putih dari pedang yang dimainkannya, diam-diam Kam Si Ek kagum. Hebat bocah ini, kiranya kelaknya yang paling menonjol. Heran benar, apakah orang tuanya dahulu keturunan orang gagah bangsa hitam demikian ia berkata seorang diri. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak yang amat ngering. Kam Si Ek dan tiga orang anaknya yang mendengar suara ini segera menghentikan permainan silap dan menoleh ke arah suara. Kiranya di atas tembok sebelah kanan telah jongkok seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka hitam. Melihat orang ini, Kam Si Ek terkejut sekali dan wajahnya berubah. Giam Sui Lok, mau apa kau datang ke sini? Orang tinggi besar muka hitam itu tertawa lagi, tetap masih berjongkok di atas tembok. Matanya yang besar itu melirik ke arah siang-eng dan lin-lin dengan pandang macuk kurang ajar. Kam Goan Sui, aku bukan jenderal lagi, tak usah kau berpura-pura tak tahu. Hahaha, orang si kam. Kau juga pura-pura tidak tahu mengapa aku datang ke sini? Kam Si Ek menoleh ke arah tiga orang anaknya dan wajahnya makin gelisah. Orang segiam, aku sedang sibuk melatih anak-anakku. Urusan antara kita orang-orang tua boleh kita bicarakan nanti. Kapan? Malam nantiku nanti kunjunganmu. Laki-laki tinggi besar muka hitam itu tertawa bergelak. Boleh, boleh, aku tidak khawatir kau akan dapat lari, haha tubuhnya berkelebat dan lenyap di balik pagar tembok. Ayah, siapa dia tanya busin tak enak. Dia kurang ajar sekali, jelasian eng. Akan tetapi dengan gerakan seperti seekor burung wale terbang tahu-tahu lin-lin sudah melayang ke atas pagar tembok dengan pedang terhunus di tangan kanan. Wajah gadis yang cantik jelita itu kini tampak marah. Lin-lin, kembali kau kam si ek berseru cemas. Lin-lin berdiri di atas tembok, memandang ke sana kemari, lalu meloncat turun kembali dan berlari mendekati ayahnya. Heran, kemana ia sembunyi? Mulutnya kotor sikapnya kasar, orang macam itu mengapa tidak dihajar saja, ayah? Kam si ek tersenyum, girang melihat bahwa anak-anaknya mempunyai nyali besar, akan tetapi juga amat khawatir karena ia maklum bahwa tingkat kepandayan mereka masih jauh kalau dibandingkan dengan kepandayan orang-orang sakti di dunia Kang Ou. Sedangkan di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang jahat dan berbahaya, diantaranya adalah Giam Swilok yang datang tadi. Ia maklum bahwa antara dia dan Giam Swilok harus diakhiri dengan pertempuran mati-matian dan ia tidak ingin kalau anak-anaknya terlibat dalam urusan permusuhan lama ini. Dia itu bekas teman lama. Ada urusan penting di antara kami yang tak perlu kalian ketahui. Bu Sin, kau ajak kedua orang adikmu pergi ke kuil Kuan Imdo di puncak Chinling San sekarang juga. Kau sampaikan hormatku kepada Kuilan Suci, kakak seperguruan Kuilan, dan katakan bahwa besok dia bersama kalian bertiga. Kau harapkan Su diturun puncak datang ke sini membawa peti hitam yang kutitipkan kepadanya sepuluh tahun yang lalu. Tapi, ayah, orang tadi, Bu Sin yang cerdik membantah, khawatir kalau-kalau orang tadi akan datang membuat ribut. Ingin ia berada di samping ayahnya untuk membantu jika sewaktu-waktu ayahnya terancam bahaya. Kam si ik tertawa. Dia memang ada urusan denganku, tapi ini urusan orang-orang tua, kau tahu apa? Sudahlah cepat berangkat sebelum gelap, dan besok kembali bersama Sukou, Bidi Guru, kalian. Biarpun hati mereka tidak kera, namun tiga orang muda itu tidak berani membantah kehendak ayahnya, apalagi mereka dapat menduga bahwa memang ayahnya sengaja menyuruh mereka malam itu pergi dari rumah. Setelah berpamit kepada ibu mereka, tiga orang muda ini lalu bergegas mendaki puncak gunung Chin Lingsan yang tinggi itu sambil membawa obor yang akan dinyalakan kalau malam tiba dan mereka belum tiba di puncak. Yang dimaksudkan Kuan Imbyo di puncak Chin Lingsan adalah sebuah kelenteng pendeta-pendeta wanita yang memuja Dewi Kuan Im. Pemimpin atau kepala para nikau, pendeta wanita, di kelenteng itu adalah kuilan nikau yang terhitung kakak seperguruan Kams Iek. Tiga orang kakak beradik itu sudah seringkali bermain-main ke puncak, malah pendeta wanita itu amat sayang kepada mereka dan berkenan pula memberi petunjuk-petunjuk dalam hal ilmu silat. Perjalanan mendaki puncak itu makan waktu tiga jam, padahal tiga orang muda itu sudah mempergunakan ilmu lari cepat. Biarpun cekatan gerakan mereka, perjalanan itu agak lambat juga karena hanya diterangi oleh obor di tangan. Kuilan nikau yang sudah berusia 60 tahun lebih. Mukanya masih segar dan gerakan-gerakannya masih gesit. Wanita itu menjadi kaget melihat kedatangan tiga orang murid keponakannya di waktu malam gelap itu. Eh, apa yang terjadi? Mengapa malam-malam datangnya tegurnya, namun hatinya sudah lega melihat wajah tiga orang murid keponakan itu tidak membayangkan sesuatu yang hebat. Setelah mereka berlutut memberi hormat, Bu Sin berkata, ayah yang menyuruh Te'o Chu, murid, bertiga, Sukou. Pertama-tama ayah menyuruh kami menyampaikan hormat. Kedua kalinya, ayah mohon kepada Sukou agar sudi bersama kami turun gunung menuju ke pondok kami sambil membawa peti hitam yang 10 tahun lalu ayah titipkan kepada Sukou. Hem, hem, ayahmu memang aneh. Urusan begini saja menyuruh kalian malam-malam bersusah payah ke sini. Kenapa tidak siang-siang tadi, atau besok saja kalau sudah terang? Masuklah, kalian tentu lelah dan belum makan, bukan? Untung banyak sayur-sayuran segar, tinggal masak saja. Sian Eng, Lin-Lin, kalian bantu Sukoumu, hayo ke dapur memang nenek pendepak itu orangnya ramah sekali dan amat disayang oleh tiga orang murid keponakan ini. Akan tetapi Nikohu itu tertegun melihat tiga orang keponakannya tinggal diam saja, dan jelas mereka ingin menyatakan sesuatu. Ia mulai merasa tidak enak lagi. Eh, kalian ini bocah-bocah ada urusan apakah? Kalau ada kepentingan, hayo bilang, jangan ragu-ragu. Sukou, sebetulnya, kami sendiri merasa tidak enak dan hanya karena dipaksa oleh hayah, maka kami pergi ke sini. Maka teocu bertiga mohon petunjuk dan nasihat Sukou. Ada apa? Hayo lekas bicara, makin tak enak hati kuilan Nikohu. Busin lalu menceritakan kepada bibir gurunya tentang kunjungan laki-laki tinggi besar muka hitam yang mencurigakan tadi, menceritakan pula percakapan antara tamu itu dan ayahnya. Hem, laki-laki tinggi besar muka hitam? Kau tahu siapa namanya? Ayah menyebut namanya. Giam Suwilok namanya, Sukou, kata Lin-Lin orangnya kurang ajar, mukanya buruk, ingin aku bacok hidungnya dengan pedangku. Biasanya, kelincahan dan kejenakaan Lin-Lin mengembirakan hati Nikohu itu, akan tetapi kali ini ia tampak termenung. Giam Suwilok? Ah, akhirnya dia datang juga. Sukou kenal dia? Siapakah dia dan mengapa dia datang mencari ayah dengan sikap begitu kurang ajar busin mendesak? Berbahaya, tentu terjadi pertumpahan darah. Wah, anak-anak, hayo kita turun puncak sekarang juga. Siapkan obor, biar kuambil peti hitam ayahmu. Nanti di jalanku ceritakan siapa adanya orang si Giam itu. Lega hati tiga orang anak muda itu. Cepat mereka mempersiapkan obor empat buah banyaknya, dan ketika Nikohu itu keluar membawa sebuah peti hitam yang panjangnya tiga kaki lebar dan tingginya satu kaki, mereka segera ingin membantu. Akan tetapi Nikohu itu tidak memperkenankan mereka. Jalan turun agak sulit, biar aku yang bawa peti ini dan kalian yang menerangi jalan. Hayo berangkat. Di tengah perjalanan, Nikohu itu tidak bercerita banyak, akan tetapi cukup membuat tiga orang muda itu termenung dan berdebar-debar jantungnya. Orang si Giam itu memang musuh lama ayahmu, dan memang ayahmu betul menyuruh kalian pergi agar tidak mencampuri urusan itu. Urusan itu adalah urusan pribadi yang hanya dapat diselesaikan antara ayahmu, orang si Giam itu, dan ibumu. Permusuhan apa? Suko Musin bertanya penasaran. Urusan, eh, urusan, percintaan. Sebelum ibumu menikah dengan ayahmu, orang si Giam itu adalah, eh, ia dan ibumu agaknya saling mencinta, lalu datang ayahmu hingga terjadi persaingan. Ayahmu menang dan orang si Giam itu pergi dengan hati patah dan penuh dendam. Selama belasan tahun ini entah sudah berapa kali ia datang menantang ayahmu, akan tetapi ia selalu kalah oleh ayahmu. Sekarang ia datang lagi, tentu akan terjadi perkelahian mati-matian. Dasar orang-orang lelaki memang aneh dan tolol, eh, mengapa aku bicara begini? Hem, urusan ini benar-benar membuat hati dan pikiran pini, aku, kacau balau. Sudah cukup jelas bagi mereka bertiga. Juga cerita itu membuat mereka menjadi malu dan tidak enak, maka mereka membungkam tidak berani bertanya lagi. Bahkan kebencian mereka terhadap orang si Giam itu agak berkurang setelah mereka mendengar bahwa dia itu dahulunya saling mencinta dengan ibu mereka. Bahkan dalam hati kecil Lin-Lin timbul rasa kasihan. Perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan terhadap seorang laki-laki. Karena merasa tegang dan khawatir setelah mendengar keterangan kuilan Nikou, perjalanan dilakukan cepat sekali dan hanya memakan waktu dua jam. Betapapun juga, tengah malam hampir tiba ketika mereka memasuki pekarangan yang lebar di rumah gedung keluarga Kam. Dapat dibayangkan betapa gelisah hati orang-orang muda itu ketika melihat rumah mereka gelap sama sekali. Setelah meloncat mereka berlari ke arah pintu depan dengan obor di tangan. Ayah busin berseru keras dan segera diturut oleh Sian Eng dan Lin-Lin yang berteriak-teriak memanggil ayah ibu mereka. Tenang, anak-anak. Mencurigakan sekali ini, mengapa begini sunyi? Biar aku yang masuk kelebih dulu, kata kuilan Nikou yang selalu berhati-hati dan yang sudah banyak pengalamannya. Nikou itu sambil memondong peti hitam di tangan kiri dan tangan kanannya siap di depan dada, berjalan masuk ke dalam rumah diterangi dari belakang oleh tiga orang keponakannya. Ruangan depan sunyi dan kosong. Pada saat mereka memasuki ruangan tengah yang lebar, tiga orang anak muda itu menjerit dan lari menubruk ke depan. Ayah mereka menggeletak mandi darah di sudut, tak jauh dari situ menggeletak pula ibu mereka, juga bermandi darah, dan di sudut lain mereka melihat laki-laki tinggi besar muka hitam itu rebah terlentang dengan mata mendelik, juga mandi darah. Tiga orang anak muda itu menangis, sebentar memeluk ayah, sebentar menubruk ibu, mengguncang-guncang dan memanggil-manggil. Tiba-tiba Lin-Lin bangkit berdiri, matanya menyinarkan api. Serat pedang sudah ia cabut dan sekali loncat ia sudah mendekati mayat orang si Giam itu. Kau yang membunuh ayah ibu pedangnya bergerak menyambar hendak memenggal leher mayat itu. Gerakannya tertahan ketika tekanan pada pundak kanannya membuat tangan yang memegang pedang menjadi lemas. Kiranya bibi gurunya sudah berdiri di belakangnya. Ketika Lin-Lin menoleh dan melihat bibi gurunya, ia menangis dan memprotes, dia membunuh ayah ibu, Sukou, dia harus kucing-cang wancur. SSTTT, anak bodoh. Simpan pedangmu. Kalau dia membunuh ayah bundamu, bagaimana dia sendiri mati di sini? Dia berhasil membunuh ibu, lalu berhasil membunuh ayah, akan tetapi tentu ayah juga dapat melukainya sehingga ia pun mampus Lin-Lin membantah lagi dengan penasaran. Tenanglah, dan tengok. Busin, Sian Eng, kalian juga periksa baik-baik. Kumpulkan obor-obor itu ke sini. Nah, lihat. Mereka bertiga tewas dengan luka-luka pada perut dan dada, luka-luka oleh senjata tajam. Dan kalian lihat itu, pedang itu tentu pedang ayahmu, terpental di sana dan sedikit pun tidak ada tanda darah. Dan orang Shigiam itu tentu bersenjata golok, nah, di mana goloknya? Juga terpental dan tidak ada tanda darah. Memang dia ahli golok sejak dulu. Terang bahwa baik pedang ayahmu maupun golok dia itu tidak menjadi sebab kematian mereka semua ini. Eh, nanti dulu. Ibumu belum mati, biar ku tolong dia. Nikowi itu lalu meletakkan peti hitam di atas meja dan cepat ia berlutut memeriksa nyonya kam. Benar saja dugaannya, nyonya ini biarpun terluka hebat, tetapi masih belum tewas. Setelah ditotok dan diurut beberapa kali oleh jari-jari tangan kuilan Nikowi yang ahli, ia mengeluh perlahan. Siapa membunuhmu? Katakan, ini kuilan Nikowi di sini, kenal aku? Nah, katakan, siapa melakukan semua ini kata-kata yang nyaring dari Nikowi itu, yang mengandung desakan, membuat hati tiga orang anak muda itu seperti diremas-remas. Desakan yang tak sabar ini cukup jelas bagi mereka bahwa ibu mereka tak dapat ditolong lagi, hanya dapat diharapkan memberi keterangan tentang pembunuhan itu. Ih, takut, takut, setan nyonya itu berteriak-teriak ketakutan. Bu Sin, Sian Eng, dan Lin-Lin yang semenjak kecil digembleng ilmu silat dan sifat-sifat kegagahan, mau tidak mau merasa ngeri dan meremang bulu tengkuk mereka mendengar jerit ibu mereka ini. Tenang, adikku, ini berada di sini. Setan apa yang kau takuti kembali Nikowi itu membujuk dan mendesak. Nyonya itu menangis, terengah-engah, lalu berkata, lirih tapi masih ketakutan, setan, dalam peti mati, suaranya, suling, suling maut. Nikowi itu berdiri. Nyonya yang ketakutan itu sudah tak bergerak lagi. Tiga orang muda itu menubruk dan menangis ibunya. Kuilan Nikowi berbisik-bisik, membaca mantra dan doa-doa, mendoakan roh-roh ketiga orang itu. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, akan tetapi dapat menduga bahwa tiga orang itu menjadi korban seorang penjahat yang luar biasa sekali. Mungkin ucapan terakhir dari Ibu Busin dan Sian Eng tadi hanyalah kata-kata igawan yang tiada artinya. Akan tetapi bahwa pembunuh itu sakti, tak dapat disangsikan lagi karena tingkat kepandaian Kamsiek bukanlah rendah, apalagi orang Sijiam itu juga menjadi korban, terbunuh secara mengerikan. Terima kasih telah menonton!